Intro Nah, haduran banyak merek HP baru yang beredar di pasar gadget Indonesia saat ini tentu saja membuat persaingan di antara para vendor HP semakin ketat. Sebelum merek-merek seperti Huawei, Xiaomi, Realme, dan lainnya hampir mendominasi pasar gadget di Indonesia saat ini, ada banyak sekali merek HP Cina lainnya yang juga pernah berjaya di Indonesia loh guys, dibekali dengan spesifikasi cukup mumpuni dan dibanderol dengan harga murah, gak mengherankan kalau merek HP Cina mampu bersaing dengan merek rak rasa lainnya seperti Samsung ataupun Apple. Namun, seiring dengan banyaknya bermunculan merek HP Cina yang juga menerawatkan keunggulan serupa atau bahkan lebih, mau gak mau membuat merek-merek HP Cina ini bangkrut. Mau tau apa aja merek HP Cina tersebut? Eits, tapi sebelum itu, jangan lupa di klik tombol subscribe ya dulu ya guys. Mari kita bangun channel ini supaya bisa lebih memberikan manfaat dan pengetahuan kepada banyak orang. Pertama, ZTE Siapa sih yang gak mengenal HP satu ini? Pernah meraih kejayaan di pasar gadget di Indonesia beberapa tahun lalu, merek HP ZTE dulu banyak sering diminati oleh para pengguna gadget di tanah air. Perusahaan yang bermarkas di Shenzhen, Cina ini pertama kali didirikan pada tahun 1985 dan sukses menjadi perusahaan telekomunikasi terbesar di negara aslinya tersebut. Merek HP ZTE sendiri sempat booming di Indonesia sekitar tahun 2008 lalu karena produk HP-nya yang dikenal memiliki harga murah dan spesifikasi yang cukup mempunyai. Namun sayang, kesuksesan yang diraih ZTE di Indonesia ini kini mulai meredup akibat menjuali beberapa merek HP raksasa Cina seperti Xiaomi atau yang lainnya. Kedua, Kattach Kattach merupakan merek HP Cina berikutnya yang sempat populer di Indonesia dan juga menjadi merek terkemuka di negaranya sendiri. Dengan kepercayaan konsumen yang cukup tinggi di negeri aslinya, Kattach mulai memasuki pasar gadget di Indonesia sekitar tahun 2007 lalu. Sayangnya, sekitar tahun 2015 lalu, karena alasan keuntungan yang rendah dan cepatnya persaingan di industri gadget saat itu, perusahaan teknologi ini terpaksa gulung tikar. Pertumbuhan pasar HP Cina yang melambat juga menjadi salah satu alasan kenapa merek HP Kattach akhirnya bangkut. Ketiga, Hire Di dirikan pada tahun 1984, Hire awalnya adalah sebuah perusahaan multinasional yang memproduksi balang elektronik peralatan rumah tangga. Namun, seiring berjalannya waktu, Hire akhirnya memutuskan untuk merambah industri gadget dan meluncurkan beberapa produk HP di Indonesia. Sudah memiliki pabrik HP sendiri yang berlokasi di Sekarang Kasih, Namun, sayangnya bisnis HP Hire di Indonesia gak mampu bertahan lama nih guys. Kini, kamu sudah gak akan menemukan lagi produk HP dari merek satu ini di Indonesia. Tentang, Hisense Hisense pertama kali meluncurkan produk smartphone-nya di Indonesia lewat produk pertamanya yang mereka beri nama Pure Shoot dan Pure Shoot Plus. Memiliki beberapa produk HP yang menyasar berbagai lapisan masyarakat, merek HP Hisense sempat menyitap perhatian publik di tanah air kala itu. Terlebih dengan harganya yang tetap nyangkau dan spesifikasinya yang cukup mumpuni, gak heran kalau dulu, HP dan merek ini cukup banyak peminat. Salah satunya yang paling menyitap perhatian adalah King Kong 2. HP tahan air yang sudah mengantongi sertifikasi IP67 yang membuatnya mampu bertahan di kedalaman air 1 meter selama 1 jam penuh. Namun perlahan tapi pasti, merek HP Hisense kini sudah tak terdengar lagi keberadaannya di Indonesia. Kelima, Meizu Pernah digadeng-gadeng bakal menjadi pesaing yang berat Xiaomi? Merk HP Meizu kenyataannya gak mampu membuktikan hal ini nih guys. Lebih buruknya lagi, nama Meizu di Indonesia sendiri, kini bahkan sudah nyaris tak terdengar keberadaannya. Padahal, saat itu ketika Meizu meluncurkan HP Meizu C9 yang dibantrol dengan harga murah tapi memiliki spesifikasi yang lumayan, pihak Meizu berani menantang Xiaomi Redmi 6A yang juga menjadi HP murah Xiaomi kala itu. Kenyataannya kini merek Xiaomi lah yang mampu bertahan di tanah air dan bahkan meraih popularitas yang memungkinkan untuk bersaing dengan merek raksasa lainnya. Nah, itulah tadi beberapa merek HP Cina yang dulu sempat berjaya di Indonesia namun kini bangkrut. Lalu, dengan hadirnya beberapa merek HP Cina di Indonesia saat ini, apakah akan ada salah satunya yang mengikuti jejak kebangkrutan 5 merek di atas? Gimana menurut kalian nih guys? Tulis di kolom komentar ya. Thank you. Terima kasih telah menonton!